Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel M.A.Tek Nah, udah saatnya nih ngejual HP bekas unboxing ataupun review dari channel ini Supaya modalnya itu bisa muter buat beli lagi Nah, barang-barang yang saya jual ini tentunya kondisinya masih sangat bagus ya like new Karena ada beberapa yang cuma di unboxing aja Dibuka terus masuk box lagi terus disimpen Dan semua barangnya ini saya belinya itu baru bukan barang second Dan ini saya akan jual di Shopee ya Link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video ini Yuk, lanjut kita mulai dari harga yang paling murah Pertama disini ada ZTE Blade V40 Vita Nah, ini adalah HP yang punya spesifikasi paling mantep di harga di bawah 1 juta Yang harganya itu terjun bebas Awal keluar itu harganya 2,3 jutaan Sekarang tinggal di angka pokoknya di bawah 1 juta Ini kondisinya jelas masih bagus ya full set Ini speknya mantep untuk harga di bawah 1 juta Prosesornya itu pakai Uni SoC Tiger T606 Terus storage-nya gede 128GB Dan udah bertipe UFS 2.2 Terus sudah fast charging juga 22,5W Build quality-nya ini mantep ya Kokoh, nggak kopong Ini kerasa padat banget Dan layarnya juga kualitasnya paling oke di bawah harga 1 juta Ini saya jual 850 ribu aja ya Silahkan kalian cek link yang ada di deskripsi video ini ZTE Blade V40 Vita Lanjut, HP yang harganya di atasnya Ini ada Infinix Smart 8 Ini adalah versi tertinggi yang saya punya Dulu itu saya beli 1 juta 250 ribu 4x128 Karena seri di bawahnya itu ada yang 3x64 dan juga 4x64 Ini tentunya kondisinya sama Masih sangat bagus ya Oke Nah, itu speknya hampir sama dengan ZTE Blade V40 Vita 4x128 Rusurnya itu pakai Uni SoC Tiger T606 Nah, meskipun HP ini untuk RAM-nya itu 4GB Tapi kerasa enak ya Karena UI-nya itu ringan Pakai Go Edition Jadi buat multitasking itu lebih enak Daripada HP lain yang RAM 4GB Yang di situ menggunakan Android Standard Edition Kalau ini Go Edition Untuk kamera depannya sudah pakai model Punch Hole Nah, ini saya jual 1 juta 50 ribu Cek link yang ada di deskripsi video ini Infinix Smart 8 Lanjut untuk harga di atasnya Di sini ada Poco C65 Ini kondisinya jelas masih sangat bagus ya Karena cuma buat unboxing aja Dibuka, dicoba, terus masuk ke box lagi Nah, ini adalah HP yang sudah masuk ke standar HP murah Di tahun 2024 Harga di bawah 1,5 juta Itu sudah pakai storage segede 188GB RAM-nya juga 6GB Prosesornya itu pakai Mediatek Helio G85 Nah, yang saya suka dari HP ini itu adalah Desainnya itu kerasa cakep banget ya Gak model kamera boba ke iPhone Atau ngeyel ke iPhone Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya Ini untuk versi storage 6x128 Mediatek Helio G85 Nah, ini saya jual 1 juta 300 ribu 1 juta 300 ribu ya Yuk, cek link-nya yang ada di deskripsi video ini Lanjut, harga di atasnya lagi Di sini ada Redmi 10 5G HP yang sudah punya konektivitas 5G Cocok banget buat kalian Yang daerahnya sudah ter-cover jaringan 5G Dan pengen cari HP Yang budget-nya itu seminimal mungkin Solusinya ini Redmi 10 5G Ini untuk versi 4x128 Prosesornya itu pakai Mediatek Dimensity 700 Kondisi jelas ini masih sangat bagus Karena cuma buat unboxing aja Stiker imennya aja Ini belum saya lepas Baterainya 5000 mAh Sudah support fast charging 18W Dan layarnya di sini itu Resolusinya sudah full HD+, ya Bukan cuma HD+, aja 90Hz Nah, ini saya jual Rp1.325.000 ya Yuk, cek link yang ada di deskripsi video ini Lanjut, untuk harga di atasnya Nah, kalau ini belum mau saya jual sih Karena belum saya review Yaitu Aytel P55 5G Ya, meskipun barangnya ini sudah lama banget ada di tangan saya Tapi belum sempat buat videonya Langsung buat video review aja nantinya ya Nah, yang terakhir ini adalah HP yang mantep banget Sayang banget HP ini tuh gak resmi masuk ke Indonesia Memang Realme akhir-akhir ini tuh Banyak orang bilang itu ngebadut Menurut saya sih memang Iya ya Kalian ingat-ingat lagi Realme seri GT dan GT Neo Terakhir masuk ke Indonesia itu seri apa Ini Realme GT Neo 5 Versi Cina dari versi global Realme GT 3 Ini kondisinya sama Masih sangat bagus Speknya ini tuh mantep banget Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 Dan juga untuk layarnya Resolusinya ini udah 1,5K Punya refresh rate 144Hz Dengan touch sampling maksimal itu di 1500Hz Panelnya AMOLED Dengan kecerahan maksimal itu di 1400Hz Nah, ini mantep banget ya speknya Dan untuk kameranya Ini tuh pakai sensor Sony Yami X890 Yang dimana itu juga dipakai di HP-HP flagship Seperti OnePlus 11 Dan juga Oppo Find X6 Hasilnya juga mantep Nah, mantepnya disini tuh Resolusinya tuh bisa sampai 4K 60fps Dan di semua resolusi Hasil videonya itu stabil EIS-nya tuh bisa dipakai di semua resolusi Nah, yang mantep dari seri ini tuh Ada yang namanya lensa mikroskop Ini jarang-jarang banget ya Ada di HP lain Dan untuk kecepatan fast chargingnya Ini tuh udah cepet banget 150W Itu ngisi daya dari 1% sampai penuh Cuma butuh waktu 18 menit aja Dan disini punya desain yang unik ya Di bagian back covernya Ini tuh ada yang namanya lampu RGB Yang di tengahnya itu ada mini ornament Snapdragon 8 Plus Gen 1 Back covernya ini tuh berbahan dari kaca Cuma HP ini tuh karena gak masuk resmi Indonesia Dan ini gak bayar pajak biar cukai Itu sinyalnya gak dapet alias Wi-Fi only Cuma bisa pakai kartu telekomsel Itu pun cuma 2G aja Jadi solusinya cuma pakai Wi-Fi only Nah, ini saya jual berapa ya 4 juta berapa ya Ya, nanti saya update lah Di link yang ada di deskripsi video ini Silahkan kalian lihat Oke, mungkin itu aja sih ya Untuk video kali ini Jual HP bekas unboxing Ataupun review dari channel ini Klik like jika kalian suka Share jika kalian rasa video ini bermanfaat Kita jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh